Assalamualaikum, buat mochi isi stroberi yang bisa kita jual dengan harga 5 ribuan yuk Cara buatnya simple dan rasanya pun enak banget, dijamin lah aris manis untuk dijual Tapi sebelum lanjut videonya buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Pertama-tama kita buat untuk bahan balurannya dulu, siapkan 50 gram tepung mesena, kemudian sangrai sampai matang Nah kalau sudah matang seperti ini, matikan api kompornya, kemudian sisihkan Siapkan stroberi, disini aku punya 1 pak stroberi, di atas ada stroberi ukuran sedang dan di bawah ada stroberi ukuran kecil Di resep kali ini kita siapkan 16 pcs stroberi ukuran sedang, langsung aja disini aku mau taruh dulu ke dalam mangkuk Di bawahnya ini ada stroberi ukuran kecil, ada 16 pcs stroberi ukuran kecil, tapi disini kita pakai sebanyak 8 pcs aja Nggak usah semuanya ya, kita pakai separuhnya aja sebanyak 8 pcs, karena nanti 1 pcsnya kita akan potong menjadi 2 bagian sebagai toppingnya Ukurannya cukup kecil ya teman-teman seperti ini dan pastikan warna stroberinya yang merah ya Dan langsung aja kedua stroberi ini kita cuci sampai bersih Setelah dicuci bersih, seperti ini hasilnya, jadi stroberi ukuran sedangnya kita potong bagian daunnya seperti ini Tapi untuk stroberi ukuran kecil sebagai topping, daunnya biarkan aja hijau seperti ini ya, supaya nanti hasilnya bisa cantik Sekarang kita buat untuk bahan mojinya, siapkan 200 gram tepung ketan putih Campurkan dengan 50 gram tepung maizena, lalu masukkan 70 gram gula pasir, kemudian 1,4 sdm garam Lalu aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 250 ml susu cair rasa stroberi 65 ml santan instan kemasan kecil Kemudian aduk sampai tercampur rata, sampai tepungnya benar-benar larut Tambahkan secukupnya pewarna makanan, disini aku pakai pewarna merah rose Kita masukkan secukupnya aja sampai warnanya menjadi pink Sudah pink seperti ini warnanya, masukkan 5 sdm minyak goreng Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini, siapkan catakan atau wadah plastik untuk mengungkus mojinya Kemudian kita oles dengan sedikit minyak goreng Kita taruh juga nih di pinggir-pinggir catakannya atau wadahnya Supaya nggak lengket ya, dan mudah kita keluarkan mojinya Tuang adonan moji sambil disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggumpal-gumpal Panaskan kukusan, kemudian masukkan adonan moji Kukus adonan moji ini selama 40 menit di api sedang Setelah dikukus selama 40 menit terlihat ya ada air di atas permukaan adonannya Ini kita buang dulu airnya ya, kemudian biarkan adonan moji ini sampai agak hangat Siapkan tepung mesena yang sudah disangrai di awal tadi Kemudian balurkan tepung mesena sangrai ini ke atas alas kerja Kemudian keluarkan mojinya Ini mojinya dalam keadaan hangat ya teman-teman Jadi bukan yang begitu panas lagi Ini sudah hangat Kemudian di atasnya kita balur lagi dengan tepung mesena yang disangrai Kemudian kita ulen nih adonan mojinya sampai teksturnya menjadi empuk dan agak lentur Kalau dingin-dingin kita ulenin hasilnya itu susah untuk kita ulen ya teman-teman Jadi pastikan kita ulen mojinya ini dalam keadaan hangat supaya mudah untuk kita ulen Sambil di ulen sambil dikasih tepung mesena sangrai ya teman-teman Sedikit demi sedikit sampai hasilnya bisa lentur seperti ini nih Jangan banyak-banyak ngasih tepung mesena sangrai nya ya Kita sisakan separuh untuk menjadi bahan balurannya nanti Nah ini separuh tepung mesena sangrai nya kita sisakan untuk sebagai baluran Timbang dulu adonannya, nah ini berat total adonannya 667 gram Dan disini aku akan bagi menjadi 16 piscis Berarti masing-masing per piscisnya itu beratnya sekitar kurang lebih 41 graman Sudah dapat 41 gram seperti ini kita sisakan dulu Kemudian timbang lagi semua adonannya sampai selesai seberat 41 gram dan menjadi 16 piscis Adonan mochi terakhir ternyata berlebih ya sekitar 44 graman Langsung aja kita ambil satu adonan mochi kemudian kita lebarkan seperti ini Bagian tengahnya biarkan aja tebal ya teman-teman seperti ini Tapi bagian pinggirannya kita lebarkan sedikit Kemudian kalau sudah kita bisa masukkan selai coklat Untuk selai coklatnya itu aku menggunakan selai coklat yang kiluan aja yang murah tanpa merek Tapi ini selai coklatnya rasanya enak ya teman-teman pastikan rasa selai coklatnya itu enak Kemudian ratakan selai coklatnya seperti ini Kemudian taruh di atasnya stroberi ukuran sedang tadi Lalu di atas stroberi ini kita kasih selai coklat lagi Ini bertujuan supaya stroberinya ini dikelilingi dengan selai coklat ya Kemudian bisa kita tutup pastikan selai coklatnya tertutup dengan adonan mochi Sambil ditutup sambil dirapatkan ya Nah kalau sudah seperti ini bisa dibulat-bulatkan Nah kalau sudah bulat seperti ini dibalur dengan tepung maizena sangrai tadi Ini kita balurkan cukup tipis-tipis aja ya Kemudian bisa kita kepal-kepal seperti ini Atau bisa kita bulat-bulatkan supaya nggak terlalu tebal nih tepung maizena nya Nah kalau sudah lakukan sampai selesai Siapkan mica kecil alas coklat seperti ini Ini aku beli di toko bahan kue dekat rumah Harganya Rp25.000 isinya 50 pisis Ini ukurannya kecil ya teman-teman Kurang lebih ini ukurannya sekitar 8x8 cm Teman-teman bisa beli di online ya Harganya bisa lebih murah lagi Siapkan kertas bolu seperti ini Ini kalau diukur diameternya sekitar 6 cm Ambil satu kertas bolu Kemudian taruh mochi di atasnya seperti ini Kemudian taruh di atas mica yang alasnya coklat seperti ini Nah lakukan sampai selesai Siapkan selai strawberry Langsung aja kita taruh di atasnya Ini aku pakai selai strawberry yang kilauan aja ya Tapi rasanya cukup enak Nah langsung aja kita siapkan juga strawberry ukuran kecil Kemudian strawberry-nya kita belah menjadi 2 bagian seperti ini Satu bagiannya kita sisihkan ya untuk mochi selanjutnya Nah ini strawberry-nya bisa kita iris tipis-tipis Tapi tanpa putus ya seperti ini Kemudian sedikit kita lebarkan supaya hasilnya terlihat besar Kemudian taruh di atas mochinya Seperti ini ya hasilnya Masya Allah cantik banget cocok deh Jadi ide jualan Langsung aja kita tutup micanya Nah kemudian kita staples ya Untuk tiap sudut micanya Di darahku lagi laris banget Mochi seperti ini Apalagi kalau dijual dengan harga 5 ribuan Pakai topping strawberry kayak gini Dijamin deh Anak-anak pasti pengen beli Nah supaya makin cantik Kita bisa kasih stiker thank you Di pinggirnya seperti ini Tampilannya cantik banget ya Cocok banget ya Ditambahan ide jualan Selesai dimikain semuanya Hasilnya jadi 16 pieces Nah ini penampilannya Masya Allah super duper cantik banget ya teman-teman Saat dibelah nih aku liatin ya Di dalamnya ada strawberry Dan dikelilingi dengan selai coklat gitu Di atasnya juga ada strawberry lagi Masya Allah enak banget Manis lembut Nyatu banget mochi dan stroberinya Nah ini mochinya juga lembut banget ya teman-teman Enak banget Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah Insya Allah dijual laris manis Dari modal kurang lebih 49.960 rupiah Jadi 16 pieces Modal per piecesnya jatuh di 3.122 rupiah Kita bisa jual dengan harga 5 ribuan aja per piecesnya Atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal Dan modal di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya